Inilah air raksa atau merkuri yang bisa mengikat emas bray Elemen ini juga dikenal sebagai quicksilver karena tingkat mobilitasnya Air raksa merupakan unsur kimia yang terbentuk secara alami pada batuan di kerak bumi Termasuk dalam endapan batu bara bray Merkuri ditemukan terutama dalam bentuk bijih kanibar Dan juga dapat ditemukan dalam keadaan tidak terkombinasi Pembuatan merkuri dan bijihnya cukup sederhana Bijih tersebut digiling dan dipanaskan hingga sekitar 580 derajat celcius dengan adanya oksigen Kuap merkuri keluar dari bijih dan suful dioksida dihilangkan Logam dikondensasi dan dimurnikan dengan mencuci dengan asam nitrat bray Diikuti dengan destilasi jadilah air raksa siap mengikat emas bumi ketika Anda mendulang bray Menjalankan eksavator di lahan kita bisa sambil ngopi di rumah bray Teknologi kian maju Salah satunya berbagai merek dan alat berat sudah bisa dikendalikan lewat jalur jauh sekali bray Tujuan utamanya adalah demi keamanan dan keselamatan ketika terjadi sesuatu ditambang Terlebih lagi lahan tambang sudah terlalu dalam karena rawan longsor bray Selayaknya bermain menggunakan remote control Bedanya ini bekerja cari cuan Apa mungkin nantinya ditambang gak ada orang Tau-taunya di lahan sudah habis sendiri bray Gimana menurut kalian? Mengapa warung Madura buka 24 jam bray Dalam sejarahnya ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan usahanya di kota besar Kabarnya kesuksesan tersebut segera menyebar di kampung halaman Hal ini membuat masyarakat sekitar tertarik untuk membuka toko kelontongnya sendiri Kini hampir di semua daerah kota besar masyarakat bisa menjumpai banyak toko kelontong Madura Atau lebih dikenal dengan sebutan warung Madura Warung ini menyediakan hampir seluruh kebutuhan sehari-hari Mulai dari sembako, jajanan, hingga bensin eceran Harganya yang terjangkau menjadi daya tarik warung Madura Selain itu, warung Madura juga terkenal dengan jam bukanya selama 24 jam bray Terungkap di alasan utamanya adalah untuk membantu para pembeli yang memiliki kebutuhan mendadak Khususnya saat tengah malam Peluang ini dimanfaatkan oleh para pemilik warung Madura sehingga mereka jarang menutup toko nya Kalau Afamat dan Indomark terkenal dengan adanya toiletnya bray Dari jauh seperti paru-paru, setelah didekati ternyata bunga yang indah Yaitu Aristolosia gigantea Tanaman hias yang populer di Belanda dan Brazil Atau disebut bunga pelikan raksasa bray Merupakan tanaman hias asli Brazil Khas dari vegetasi subtropis bahia dan minas Tanaman ini merupakan tanaman pemanjat hijau yang subur Dengan daun membentuk hati dan bunga harum yang spektakuler Atau tanaman yang menjalar bray Bahkan umurnya bisa sampai 1 tahun selayaknya Buah markisah atau tanaman markisah bray Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!